assalamualaikum hai halo bareng lagi di channel nunik lusiana kali ini aku masih seputar ngalas ngalas ya guys mbolang dan kali ini aku mbolang di daerah jungwan tempatnya di sokong tam hiking trail ini rutenya gampang banget guys dari pokoknya dari mtr mcr sungwan exit kamu belok kanan terus enggak belok-belok pokoknya belok kanan sampai nanti kamu nemuin sport center gitu nanti kamu turun bawah ke itu apa ke terminalnya disitu kamu ikutin jalan terus masih lurus terus pokoknya gampang banget enggak ada sejam enggak ada setengah jam saja udah sampai ke tempatnya ini ke sungainya ini dan ini viewnya keren banget buat yang enggak suka jalan-jalan jauh yang buatnya enggak suka trek yang medannya medannya terjal medannya susah ini pokoknya cocok banget buat pemula seperti saya kesini oke tonton terus videonya yang belum subscribe ditunggu subscribe nya untuk lebih jelasnya ini aku kasih tahu rute yang terlengkapnya ya dari jungwan station kamu keluar ambil exit A2 kamu belok kanan terus sampai kamu nemuin tulisan g-park ini ya guys ya kamu masih lurus terus ini ikutin jalan ini terus jangan belok-belok ya guys ya terus sampai kamu nemuin eskalator ini kamu turun bawah nanti di sana ada terminal dan ini terminalnya kamu ikutin jalan ini terus dan sampai kamu nemuin tempat pembuangan sampah nanti kamu belok kiri ya guys dan ini jalannya ini seperti ini guys kamu ikutin terus jangan belok-belok sampai aspalnya itu habis guys ini kamu ambil jalan setapak ya guys ya terus lurus terus ini udah sampai tinggal kamu turun aja ini dan betapa bahagianya setelah sampai bawah ini melihat air yang begitu jernih begitu dingin pokoknya auto langsung kepingin dolanan banyu genyong deh ini kita masih menyisir sungai menuju air terjun yang paling besar ya guys ya ini kita lewat jalur seperti ini jadi kita harus ekstra hati-hati ya guys ya harus fokus Hai ini kita sampai di air terjun kecil ya guys ya belum air terjun yang paling besar tapi ini juga keren banget sifinya sayang kalau dilewatin so aku ambil-ambil gambar di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya jarak dari air terjun yang kecil ke air terjun yang besar itu enggak begitu jeli ya paling lima menit saja sudah sampai tapi ini karena kita menyusuri sungai kita harus waspada karena batu-batunya kadang-kadang ada yang licin ya guys ya so kita jalan pelan-pelan saja nggak papa nggak masalah yang penting selamat sampai tujuan tempat ini masih jarang banget mbak dari indonesia mengetahuinya ya guys ya so kita merasa beruntung banget bisa tempat kesini bisa tahu tempat ini dan nge-share ke kalian semua semoga kalian juga suatu saat bisa kesini bisa lah ya soalnya ini rupunya tampang banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung saja menceburkan diri ke dalam air dan berubah menjadi putri duyung ini airnya dalam banget ya guys so harus ekstra hati-hati bagi yang belum pinter berenang di pinggir-pinggir saja seperti saya ini jiruk 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 nak jiruk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih